Marcelino Ferdinand kembali membuat pemain lawan frustasi dan kapok saat berhadapan dengannya. Pemain Thailand menyebut sudah kelewatan dalam berbicara yang meremehkan Indonesia sebelum pertandingan. Hasilnya, pemain Thailand itu mendapatkan karma dengan dikalahkan telak oleh Timnas Indonesia. Masalahnya, pemain yang membuat pemain Thailand malu itu adalah Marcelino Ferdinand, yang menjadi pemain muda di SEA Games kali ini. Marcelino membuat pemain Thailand ini kapok karena beberapa kali dipermalukan Marcelino di atas lapangan. Bahkan pemain Thailand berbicara bahwa level Marcelino sudah berbeda dari pemain lainnya. Dari segi mental, Marcelino memang sudah sangat siap untuk menjadi bintang besar di dunia sepak bola. Sempat diremehkan sebelum pertandingan, Timnas Indonesia membuktikan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Thailand akhirnya bisa dihancurkan dengan begitu mudah oleh Timnas Indonesia dengan skor telak 5-2. Timnas Indonesia benar-benar membungkam mulut pemain Thailand yang meremehkan Indonesia dengan sangat rendah. Pertandingan final sepak bola SEA Games 2023 antara Indonesia melawan Thailand di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja, selasa 16 Mei 2023 berlangsung panas. Bahkan ada insiden saling pukul terjadi di lapangan antar kedua tim. Situasi ini terjadi ketika memasuki perpanjangan waktu imbas hasil yang diraih seri 2-2 dalam 90 menit. Indonesia berhasil unggul meski pertandingan belum lama dimulai. Membawa skor menjadi 3-2 lewat tendangan Irfan Jauhari. Saat selebrasi dilakukan Irfan, di sisi lapangan justru terjadi keributan. Ovisial dari kedua tim terlibat saling pukul hingga ada yang terjatuh. Petugas keamanan pun tampak tidak sanggup awalnya mengendalikan situasi. Beberapa pemain juga ikut terlibat dalam keributan tersebut. Alhasil, Wasid memberikan beberapa kartu merah, baik untuk pemain maupun ofisial tim. Pertandingan kemudian dilanjutkan. Namun karena kalah fisik dan pemain, akhirnya Thailand dihancurkan sehancur-hancurnya dengan timnas Indonesia. Pemain dan pelatih Thailand yang meremehkan Indonesia akhirnya tertunduk lesu dan menangis lelah. Mereka tak percaya dikalahkan dengan begitu mudah oleh timnas Indonesia. Jadi menurut kalian gimana nih dengan pertandingan super gila ini gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar.